Pemirsa penertiban pedagang kaki lima yang berjualan di atas badan jalan di kawasan mata air kecamatan Lubuk Begalung, Rabu Pagi berlangsung ricuk. Sejumlah pedagang buah histeris dan terlibat bentrok dengan petugas Satpo PP yang melakukan penertiban. Salah satu pedagang buah bernama Suheni ini tidak kuasa menahan amarahnya saat petugas Satpo PP menertibkan dan menyita lapak buah miliknya ke atas mobil patroli. Dengan sekuat tenaga, Nenek Parubaya ini pun berusaha mempertahankan lapak kayu miliknya dari tangan puluhan petugas Satpo PP yang melakukan penertiban PKL di sepanjang kawasan mata air kecamatan Padang Selatan Kota Padang ini. Hal yang sama juga terjadi pada pedagang buah lainnya yang ikut digusur petugas. Pedagang ini mengamuk dan menolak dagangannya diangkut dari petugas, pendegak per denik ke mobil patroli untuk disita. Bentrokan tidak dapat dihindari karena sepulah pedagang ini tetap membandung berjualan di atas badan jalan walaupun sebelumnya telah diberikan surat teguran untuk tidak berjualan di atas trotoar. Untuk pedagang buah, ini pedagang buah sudah kita tertipkan dan sudah kita beri teguran. Jadi dua hari lewat sudah kita tertipkan dan bersih. Ternyata masyarakat ini masih berjuara lagi di lokasi ini. Sementara kita tidak ada perlawanan, kita sudah persuasif, jauh-jauh hari kita berikan surat. Surat teguran, surat perintah, kemudian sampai terakhir dengan surat perintah bongkar. Dan ternyata hari ini tempat tersebut masih dilanggar oleh para pedagang yang tidak mengindahkan imbauan tersebut. Untuk makanya dibongkar ya? Makanya kami bongkar. Dari Padang Budi Sundandar, Ainis melaporkan. Selamat menikmati. Binekat tersebut.